Sholat subuh, sesudah itu kita wiridan, kita baca doa, kita baca tahlil, kita ikut taklim, sampai datangnya waktu sholat isroh. Sholatlah kita dua rokaat, maka cukuplah kita akan mendapatkan pahla haji dan umroh, dan tidak kurang sedikit pun pahlanya. Alhamdulillah, jadi ntar pulang dari sini dapat pahla haji dan umroh, panggillah haji muhlis, kenapa, udah tadi dapat pahla haji. Itu panggilan haji hanya kita-kita saja Pak, orang kalau sudah pergi haji itu pulangnya dapat titel haji, ya kalau laki-laki, kalau yang perempuan hajjah. Kita kadang-kadang suka keliru juga mengenai mabrur, ya kalau yang laki-laki semoga mendapatkan haji yang mabrur. Mabrur, kalau yang perempuan mabrurah katanya. Tidak, tetap mabrur. Sebab mabrur ini adalah sifat daripada haji, bukan orangnya. Semoga ibu mendapatkan haji yang mabrur. Hajinya yang mabrur kalimatnya muzakar. Kalau mabrur adalah umroh. Baik bapak maupun haji berangkat umroh, mudah-mudahan mendapatkan umroh yang mabrur. Sebab apa? Umroh ini kalimatnya mu'anas. Maka mabrurnya juga, mabrur juga menjadi mu'anas juga. Ini tolong diperhatikan. Terutama MC-MC ini pada nih, ya. Nah, yang pada itu. Yang suka ceramah juga. Mengenai haji, mabrur. Mabrur semuanya baik bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya. Ya. Itu suka ada sebut mabrurah. Umroh yang mabrurah mah. Kalau pergi umroh dan mabrur foga mendapatkan haji yang mabrur dan umroh yang mabrurah. Begitu. Orang pergi haji pasti umroh. Ya. Orang pergi haji pasti dia lakukan umroh. Tapi orang pergi umroh, belum tentu haji. Ya. Sebab haji waktunya setahun cuma satu kali. Tanggal 9 Julhijjah wukup di Padang Arofa. Bahkan orang-orang yang ada di sana di Mekah andai kata pada saat itu nggak berhaji juga makroh. Bahkan dia pergi umroh. Waktu orang lagi haji, dia malah umroh. Nggak boleh. Ya. Jadi kalau waktu haji, jangan umroh di sana. Makanya libur pisah umroh ketika sedang pelaksanakan di bulan-bulan haji. Tapi kalau selesai haji, silakan. Ya. Atau sebelum haji. Sekarang pisah umroh itu lebih luas lagi. Pelansawal sekarang ada pisah umroh. Pelansawal. Sampai awal Julhijjah. Pelansawal pisah umroh. Julkaidah umroh itu. Ya. Tapi di awal-awal Julkaidah itu udah nggak ada. Sebab udah mulai berdatangan di sana. Adalah orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Jadi begitu orang mau datang haji pada datang. Dia biasanya di awal Julkaidah. Bulan Apit kalau kata kita tuh. Dan kemudian disitu orang mulai rame yang akan menunaikan ibadah haji berdatangan. Maka ditutuplah pisah untuk umroh. Nah sekarang. Sekarang aja nih udah dibuka nih. Bisa untuk umroh. Udah selesai. Nah. Paling disonok yang haji tinggal ini. Apa namanya. Tinggal tunggu pulang. Ya udah datang boleh. Itu ya. Pentingnya kita beridan. Dan doa sesudah sholat yang lima waktu. Jangan ditinggalkan. Itu ciri khas kita. Ya. Faizah khoroja bila duain. Nah tadi kan dia bilang nih. Oleh malaikat. Oleh malaikat apa. Ya. Telah beruntunglah si Anu. Dan telah rugilah si Anu. Siapa yang beruntung. Yang baca doa. Angkat dua belah tangan. Sesudah tiap-tiap sholat lima waktu. Dan yang rugi siapa. Yang keluar dari masjid. Selesai daripada sholat berjemaah. Tidak baca doa lagi. Pada pulang aja. Nah ini rugi. Beruntung lagi bapak-bapak. Saudara-saudara. Ketika sholat jumat. Ketika sholat jumat. Pada hakikatnya kita sesudah sholat. Adalah kita wiridan. Dan doa adalah antri. Lagi pengen ngambil. Gaji kita. Kenapa pada ditinggal aja tuh. Wiridan. Sama juga abis kerja. Gajinya dia tinggal. Dia gak minta-minta lagi. Supaya apa. Bukan diminta langsung. Tetapi supaya dititip nanti. Buat di sisi Allah. Yaumul Qiyamah. Di negeri akhirat. Buat di sana nanti. Supaya tetap. Supaya utuh tuh pahlanya. Maka setiap pada sholat. Yang lima waktu. Kita wiridan dulu. Kita baca doa. Kalau perlu kita bak dia. Maka barulah kita kembali. Mau keluar dari masjid. Ya. Insya Allah. Pahlak sholat kita. Sempur. Durnah. Kapan kita terimanya. Nanti di sana. Ketika kita masuk liang lahat. Akan datenglah. Pahlak pahlak sholat kita. Sholat kita pada dateng. Ada sholat yang nolongin kita. Ada sholat yang malah nyiksa kita. Mana sholat yang nyiksa kita. Sholat yang tidak diterima. Sholat yang tidak baik. Sholat yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali dia kepada yang sholatnya. Maka mengutuk dia kepada yang sholatnya itu sendiri. Dia siksa tuh. Dan dia timpakan sholat itu. Menimpakan seolah-olah sholat itu nendang-nendang. Ya. Apa nendang itu nendang. Mukul-mukul. Nempeleng. Gala macam. Kepadanya sholatnya sendiri. Jadi disiksa oleh sholatnya sendiri. Lentara apa? Sholat itu malu. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dia diciptakan jelek. Sholatnya itu jelek. Takbirnya udah salah. Patehannya banyak salah. Takbirnya bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bener gak Allahu Akbar? Hmm? Bener gak? Allahu Akbar. Bener gak? Salah gak? Eh? Ayu masing-masing ngaji masing-ngasing. Salah gak? Allahu Akbar. Bener gak? Salah? Salah. Kenapa? Bukan Allahu Akbar Allahu Wakbar Banyak gak kira-kira orang yang takbiru gitu tuh Allahu Akbar Banyak Apalagi kemarin lebaran Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah Wah sampai pagi Begitu terus Allahu Akbar Salah Yang bener apa Allahu Akbar Takbiratul iram termasuk rukun Di dalam sholat ini Nah sudah waktu ya Untuk sholat isroh kita nih Hati-hati Nah sebentar lagi Faya khoroja bila du'ain Maka faya bila orang itu keluar dari masjid Belum baca doa Qolatil malaikatuh Berkatalah malaikat 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 nih bicara Cuman gak ada yang denger Apa dia bilang Ya pulan Wahai anu Isdagnahita Anillahi ta'ala Kamu gak butuh kepada Allah ya Malaka indah Allah Apa yang sebut Untungan untukmu Di sisi lo nanti Hajatun Suatu hajat Kamu seolah-olah Kayak gak butuh Dengan apa yang nanti Kamu kembali kepada Allah Yang sangat Kamu butuhkan itu Kenapa Kamu bis sholat Kok gak minta-minta dulu Langsung pulang aja Berdoa dulu kepada Allah Supaya sholatnya Segala kekurangannya Ditutup dengan segala Amal kebaikanmu itu Semoga amal ibadahmu Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dapat menutupi Kekurangan-kekurangan Di dalam sholat Fardumu itu Sehingga sholat Fardumu itu Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti sholat itu Akan memberikan Safaat kepada kita Akan menolong kepada kita Akan ditanya Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang sholatnya Mana sholatnya ini Bagus Nah ini Sholat yang dapat Membela kita nanti Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau sholat yang Asal-asalan itu pak Yang akan akibatnya Menyisak pada dirinya sendiri Rantaran apa Sholatnya juga Yang diciptakan Itu jelek Buruk Maka tidak diterima Ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sholatnya itu Malu kepada Allah Sebab ditolak Kembali kepada Pelakusan sholat itu Dia menyiksa Kepada orang Yang melakukan Sholatnya Dengan secara jelek Nah karena itu Hati-hatilah Di dalam ibadah Dengan sebaik-baiknya Kita beribadah Terutama sholat kita Jangan kita anggap Ringan Wiridan Dan doa Sesudah sholat Lima waktu Sehingga kita berani Meninggalkan itu Menyebabkan sholat kita Jadi buruk Mudah-mudahan Apa yang kita lakukan Setiap pada sholat Yang lima waktu Mendapatkan doa juga Dari malaikat-malaikat tadi Sehingga kita termasuk Orang yang beruntung Nah beruntung di dunia Beruntung di Semoga Allah Semoga Allah memberikan kita Topik dan hidayah Sampai disini Wallahu alam Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih atas dukungan 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salat sunat israq dua rakaat Salat sunat israq dua rakaat ini Baiklah Terima kasih atas dukungan